PEMBICARA 1 Apakah kamu tahu Ermini? Ermini alias musang ekor pendek adalah hewan sejenis musang yang penampilannya sangat mengemaskan. Hewan yang bernama Latin Mustela Erminia ini disebut Stoat dalam bahasa Inggris. Mereka memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dengan spesies musang lain. Apa saja keunikan itu? Tapi sebelum lanjut, sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya. Ermini memiliki ukuran yang hampir sama dengan kucing rumah. Panjang mereka mencapai 45 cm hingga ke ekor, namun, mereka memiliki tubuh yang jauh lebih ramping sehingga beratnya pun hanya mencapai sekitar 116 gram saja. Ermini identik dengan warna rambutnya yang putih. Namun, sebenarnya itu hanya warna rambut mereka saat musim dingin. Warna putih membantu mereka berkamuflase di habitatnya yang bersalju karena Ermini hidup di bagian utara bumi di Eurasia hingga Amerika. Pada saat musim panas, warna rambut Ermini akan berubah jadi coklat seperti gambar di atas. Ermini adalah hewan yang sangat lincah dan mereka kerap berjalan dengan gerakan yang unik, Ermini kerap berjalan dengan pola zigzag. Tidak hanya itu, mereka juga kerap melompat ke atas setiap beberapa langkah. Selain berjalan di darat, Ermini juga sering berada di pepohonan. Mereka adalah pemanjat yang andal, bahkan bisa turun dari batang pohon dengan kepala lebih dulu seperti tupai. Mereka juga adalah perenang yang baik. Wah, kemampuannya lengkap, ya! Melihat tampangnya yang imut dan warna rambutnya yang putih bersih, kamu mungkin gak menyangka bahwa Ermini sebenarnya adalah predator ganas. Yap, Ermini sanggup memangsa hewan yang berukuran lebih besar darinya, misalnya kelinci. Kelinci adalah salah satu mangsa favorit mereka. Sebagai karnivor sejati, Ermini juga makan burung, katak, serangga, telur, dan ikan. Karena berukuran kecil, Ermini tentu juga punya predator alami, seperti ular, rubah, martes, dan burung pemangsa. Namun, hewan imut ini gak akan menyerah begitu saja, loh. Mereka gak segan menggunakan cakarnya yang tajam untuk mempertahankan diri dari predatornya. Ermini tersebar di seluruh bagian utara dunia. Mereka ditemukan di daerah beriklim utara di Eurasia dan Amerika Utara. Di dunia baru, mereka tersebar dari timur ke barat di jalur luas dari samudera Artik dan pulau-pulau yang berdekatan di Kepulauan Kanada ke arah selatan hingga Amerika Serikat bagian utara. Rambut Ermini yang putih bersih pada musim dingin sejak dulu jadi incaran manusia untuk membuat pakaian. Laman berita Nica menceritakan bahwa pada abad ke-14 dulu, rambut Ermini hanya dipakai untuk bahan pakaian keluarga kerajaan. Warna putih rambut Ermini dianggap sebagai lambang kemewahan dan status sosial yang tinggi. Karena itu, sejak dulu, Ermini kerap diburu untuk diambil rambutnya. Selain itu, Ermini juga adalah penangkap tikus yang andal sehingga mereka kadang dipelihara manusia untuk membasmi hama tikus. Namun, Ermini bukanlah hewan yang terancam punah. Populasi mereka masih sangat banyak dan persebarannya masih sangat luas. Ermini adalah hewan yang bersifat teritorial. Animal Diversity menyebut bahwa seekor Ermini bisa memiliki teritorial seluas 10 hektare. Karena sifatnya itu, Ermini lebih suka hidup menyendiri. Mereka juga memiliki aroma busuk yang berfungsi untuk mengusir Ermini lain dari wilayahnya. Ermini hanya akan bertemu sesama spesiesnya saat ingin mencari pasangan. Ermini lebih menyukai hutan di dekat sungai, rawa, pagar semak, dan area terbuka yang berdekatan dengan hutan atau perbatasan semak belukar. Meskipun cerpelai hidup terutama di tanah, mereka memanjat pohon dan berenang dengan baik. Akar pohon, batang kayu berlubang, dinding batu, dan liang hewan pengerat digunakan sebagai sarang. Sarang biasanya berada sekitar 300 mm di bawah tanah. Ermini melapisi sarangnya dengan bahan tanaman kering, dan bulu serta bulu dari mangsanya. Rongga samping liang digunakan untuk menyimpan makanan. Ermini adalah hewan soliter, dan hanya berkumpul pada musim kawin, yang terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Mereka melahirkan satu anak per tahun, terdiri dari 4 sampai 9 anak, yang lahir antara bulan April dan Mei setelah implantasi tertunda. Sarang biasanya terletak di bawah tumpukan kayu, tunggul, atau tumpukan semak, dan seringkali memiliki banyak terowongan yang mengarah ke dalam dan keluar. Anak-anaknya dilahirkan hampir telanjang, kecuali beberapa helai rambut putih di kepala dan belakang leher mereka. Bayi Ermini hanya memiliki berat 2 sampai 3 gram saat lahir. Antara usia 4 dan 5 minggu, mata cerpelai muda terbuka dan bayi cerpelai kini sudah berbulu sempurna. Pada saat cerpelai berumur 2,5 sampai 3 bulan, mereka sudah dewasa. Betina sudah matang secara seksual ketika berumur 3 hingga 4 bulan, sedangkan jantan belum matang secara seksual sampai berumur 1 tahun. Anak-anaknya biasanya meninggalkan sarangnya pada akhir musim panas untuk hidup mandiri. Rentang hidup rata-rata adalah 5 sampai 6 tahun. Ermini bersuara satu sama lain dengan menggunakan getar. Tubuh Ermini yang ramping dan lincah memungkinkannya bergerak cepat baik di atas tanah maupun melalui liang bawah tanah. Betina lebih banyak berburu di terowongan dibandingkan jantan, yang mungkin menjelaskan lebih banyak jumlah jantan yang terjebak. Ermini juga dapat berlari dengan mudah melintasi salju. Predator ideal ini berburu dengan pola zigzag, bergerak dengan serangkaian lompatan masing-masing hingga 50 cm. Ermini menyelidiki setiap lubang dan celah, seringkali berhenti untuk mengamati sekelilingnya dengan mengangkat kepala dan berdiri tegak dengan kaki belakangnya. Mereka dapat melakukan perjalanan hingga 15 km dalam satu malam. Nah, itulah fakta menarik soal Ermini, si hewan imut yang berwarna putih bersih. Gemas banget, ya, melihat hewan lincah ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn